Anak saya mah udah gede Udah besar-besar anak saya Bang Benny Gak perlu main Oke lanjut lagi, ada lagi Kalau gak ada saya mau sampaikan tadi tema kita tadi ya Kalau bisnis teman-teman Itu misalnya nih, saya pinjam uang sama Pak Banda Untuk mengerjakan satu proyek Kita buat perjanjian, baik tertulis maupun lisan misalnya Pak Banda yang modalin Saya yang mengerjakan Selama saya mengerjakan bisnis ini sesuai dengan kesenatan kami Dan saya tidak ngarang-ngarang Uang yang saya gunakan sebagaimana memang rencana kami bisnis Dan ternyata bangkrut, rugi Pak Banda tidak bisa melaporkan saya pidana Itu murni perdata Tetapi kalau uang yang dikasih Pak Banda tadi Saya berikan tipi misalnya Saya buat kawin lagi gitu Bukan untuk bisnis yang kami sepakati Itu saya bisa kena pidana Penggelapan Atau penipuan Sederhana ya Selama itu dilakukan memang sesuai dengan kesepakatan Walaupun bangkrut habis modal itu Itu bukan pidana Tetap perdata dia Pak Banda bisa menggugat saya secara perdata Tapi tidak ada pidananya Kecuali seperti saya jelasin tadi Uangnya tidak saya gunakan untuk bisnis Untuk yang lain Tanpa sepengetahuan seizin Pak Banda Itu Bang Benny Kalau misalkan perjanjian itu Hanya dilakukan secara Lisan Berarti gak bisa Ini ya Gak ada Tuntutan apa-apa gitu ya Kalau secara lisan gak bisa ya Bisa Secara lisan bisa Tapi harus ada saksinya Kalau gak ada saksi Bagaimana kita meyakinkan Bahwa kalian perjanjiannya memang seperti itu Sebenarnya Tertulis atau tidak tertulis Itu kekuatan perjanjian itu sama saja Cuma saja masalahnya pembuktian Kalau ada tertulis kan Jelas dia ada surat Sebagai buktinya Kalau gak ada surat tertulis Ada saksi manusia Lebih dari dua orang misalnya Sama kuatnya itu Begitu Pak Banda Tapi alangkah baiknya Dibuat perjanjiannya tertulis Biar Kalau manusia kadang-kadang Bisa Berhianat dia kan Sekarang dia mendukung Pak Banda Menjadi saksi Tapi begitu Belakangan dia Nyangkalkan bisa saja Makanya sebaiknya kita gunakan Tertulis Begitu Pak Banda Iya Paham ya Paham Pak Itu dia Jadi Kalian bisa kembangkan Kalau kalian kerjasama dengan orang Entah jualan botol Atau jualan mainan Seperti Bu Kira tadi Ternyata rugi Itu bukan pidana Itu perdata dia Tidak boleh Nah ini hati-hati Banyak orang menggunakan Pidana untuk Nakut-nakuti Supaya kita Mengembalikan modal Tapi ingat Selama kita Tidak menyalahgunakan Uang tadi Jangan khawatir Itu bukan Perbuatan pidana Tapi masuk Karena perdata dia Paham ya teman-teman Ada lagi mau bertanya Ijin Bang Lima Ya Bangga Saya mohon pencerahannya Ini masalah Kartu kredit Ya Bila si pemegang Kartu kredit itu meninggal Ya Terus si istrinya itu Ditekan sama Dep kolektor Harus bayar Ya Mohon pencerahannya Dari segi hukum Bang Lima Oke Sederhana saja ya Menurut peraturan BI Menagih hutang itu Harus kepada orangnya Tidak boleh kepada orang lain Jadi kalau Kalau Menagih hutang Menagih kepada orang lain Abaikan saja Kalau didesak-desak Diteror-teror Ceritanya lain Jadi kalau Si suami yang punya hutang Tidak boleh ditagih Ke istrinya Atau ke anaknya Apalagi yang udah meninggal Ya kan Kalau udah meninggal bagaimana Kecuali ada jaminan Berarti kan jaminan itu Nanti hilang kan Kalau hilang jaminan kan sayang Biasanya Ahli waris Mau membayar Supaya jaminannya Kembali Tapi kalau Kalau kartu kredit kan jaminan Biarkan saja lah itu Apa yang kamu khawatirkan coba Tidak Tidak Sementara Cukup paham Apa yang diterangkan oleh Panglima Terima kasih banyak Jadi kalau saya takut Pak ketamu Itu aku yang ketangan Karena Itu bukan tanggung jawab Pihak ketiga Itu Jangankan Sudah meninggal Masih hidup saja Tidak boleh Penagih hutang Atau Dep kolektor Menagih ke pihak lain Dia harus menagih ke Yang Bertanggung jawab Dan tidak boleh Di tempat lain juga Harus ke alamat Sesuai aplikasi Tidak boleh Ke kantornya Misalnya ke tempatnya Tidak boleh Itu sudah diatur BI Ada peraturan BI Seperti itu Karena apa Penagih hutang itu Ketika dia melaksanakan tugasnya Harus sama Jika seandainya Seandainya dilakukan Oleh petugas bank sendiri Begitu aturannya Paham ya Mul Oke ada lagi Mumpung saya lagi semangat nih Malam 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 Surya Iya Surya Surya kemana Iya Pas lagi Kemalaman Jadi gak masuk Jangan pertanyaan yang Udah dijawab ya Iya Iya Yang kes-kes yang kemarin Yang masih Saya itu ada hutang Sama Panglima Dan teman-teman Untuk mohon Petunjuk-petunjuk ini Karena Kes saya ini Kasus saya ini Memang agak sedikit Itulah Apa namanya Memerlukan Pemikiran Dan pemasukan Bersambung terjumpa Bersambung terjumpa Tidak Sampai Bersambung terjumpa